Hai melepaskan untuk mendapatkan melepaskan pernahkah engkau melakukan itu apakah itu melepaskan orang yang kau cintai melepaskan jabatan yang telah lama kau kejar melepaskan pekerjaan yang telah lama kau kerjakan melepaskan karir yang telah lama kau rintis melepaskan harta benda yang telah kau kumpulkan atau melepaskan apa yang membelenggu jiwamu melepaskan banyak sekali orang mengaitkan melepaskan ini sebagai sebuah kehilangan namun pernahkah engkau memandang jika melepaskan adalah sebuah proses mendapatkan jadi sulitkah melepaskan ternyata kesulitan melepaskan itu hanyalah persepsi dirimu saja sebab para pendahulu sudah meriwayatkan tentang melepaskan itu melepaskan seluruh kepemilikan akan menjadi mudah tak kala menyadari makna melepaskan untuk mendapatkan keridoannya lalu bagaimana dengan aku iya aku memandangnya seperti itu melepaskan menjadi lebih mudah karena jelas tujuannya agar dia rido kepadaku aku pun harus rido dengan ketentuannya beberapa waktu lalu aku pun masih memandang bahwa melepaskan adalah kehilangan terbesar dalam hidup kehilangan orang tua kehilangan rumah kehilangan keluarga kehilangan anak kehilangan jabatan kehilangan karir kehilangan harta kehilangan rahim serta semua bentuk kehilangan saat itu seperti tidak ada lagi harapan tidak ada lagi jalan untuk melangkah ke depan tidak ada lagi cahaya terbelunggu dengan ketakutan dan kesedihan dari kehilangan atau melepaskan itu ketakutan dan kesedihan yang akhirnya membuat semua jalan lainnya tertutup gelap dan tidak terlihat hingga akhirnya aku belajar tentang makna melepaskan yang sesungguhnya nyatanya melepaskan adalah bagian dari proses mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan dua tangan dengan dua tangan untuk menggenggam kedua tangan itu memperingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang terkadang lupa dan hilang sehingga menjadi seraka karena ingin mendapatkan ini dan itu keinginan keinginan iya keinginan yang menjadi belenggu kemelekatan hingga akhirnya tanpa sadar kita diperbudak keinginan energinya sangat negatif Allah mengingatkan melalui kedua tangan itu bahwa kita bisa saja diizinkan memiliki apapun namun apabila kedua tangan kita sudah terisi hanya ada sebuah pilihan yaitu melepaskan untuk bisa mendapatkan apa yang belum ada di tangan kita begitulah cara Allah membelajarkan kita agar dapat melepaskan untuk mendapatkan dan mendapatkan keridoannya merupakan hal terpenting diantara yang paling penting itulah melepaskan untuk mendapatkan saya saya mendapatkan untuk mental health VGH resources 99 Bandar Lampung kembali 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 kembali